Kami, Ganjar Mahfud, itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7 persen. Itu, hitung-hitungnya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya ajar 670 juta triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Nah, kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7 persen. Pasti bisa 7 persen, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda mengetahuikan segini, tapi pertumbuhan ekonomi-nya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat. Selesai. Tentu saya sangat setuju, bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita. Tetapi juga pendapatan negara bukan majak, yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7 persen itu bisa jadi cuma omong kosong. Dimana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja, 5 persen yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5 persen itu realnya di lapangan tidak sampai 5 persen. Sehingga saya khawatir kalau target 7 persen itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semua yang kelopos. Terima kasih.